Halo everybody and welcome, di episode ini gue ingin membahas DIY Color Checker Let's check this out Oke, gue akan bagi bahasan Color Checker ini menjadi 2 video ya Di video pertama ini kita akan membahas apa sih gunanya Color Checker dan gimana caranya gue sampai bisa DIY Color Checker seperti ini perlu diingat karena ini DIY, ini adalah barang yang eksperimental tidak bisa digunakan untuk profesional, dalam profesi tidak bisa oke, perlu diingat ya, di video pertama ini gue akan jelaskan apa sih gunanya si Color Checker ini ya apa gunanya, ini beda standar, ini 709, ini standar kotak visual ya Color Checker itu gampangnya itu untuk nyamain warna nyamain warna antara beberapa kamera kalau misalkan kita menggunakan beda kamera tapi satu Color Checker dengan satu patokan maka warnanya itu bisa disamain karena emang satu patokan dan Color Checker sendiri fungsinya itu untuk mereproduksi warna yang true 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 real life gitu loh kalau misalkan kalau science kamera kalian mempunyai teens tertentu ya misalkan Green Teen, Magenta Teen, Canon, Sony contohnya itu bisa diperbaiki menggunakan salah satunya adalah Color Checker dan tentu saja selain menggunakan Color Checker itu juga bisa diperbaiki menggunakan grey card seperti ini ya, grey card seperti ini ini tidak bisa dibikin sendiri sebenarnya kalau bisa dibilang ya karena ini warnanya khusus ternyata setelah gue telusuri telusuri ini ternyata enggak bisa disamain dengan 50% grey secara lumah gitu secara luminance enggak ternyata ini bukan grey 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 dan kalau misalkan dicetak grey nya enggak kayak gini nah makanya di Color Checker gue ini gue juga bereksperimen supaya grey gua ini ini mirip dengan hasil grey yang ada di Color Checker DIY gua ya kurang lebih lah ya tapi pada saat ketika kita bahas standar warna karena standar warna setiap merek itu pun juga berbeda-beda sebenarnya kalau misalkan kalian menggunakan data spider, data spider punya standar sendiri gitu loh kalau misalkan kita bahas Xrite, Xrite juga punya standar sendiri gitu dan di sini pun gue juga menggunakan dua standar berbeda ya di sini makanya gue bikin dua biji ini menggunakan standar 709 di sini ya itu RBT 709 oke supaya standar broadcast Xrite 709 nah di sini gua menggunakan standar kotak visual karena ini beda beda standarnya ini standar gua soalnya kalau misalkan di 709 ini kalau misalkan kita perbandingkan dia punya hitam itu enggak sama hitamnya dengan hitam yang ada di kotak visual standar ya ini custom standar gua nanti kita akan cobain mana sih yang lebih akurat reproduksi warnanya antara ini atau ini dan gua disclaimer sekali ya ini adalah barang DIY itu tidak bisa bisa disamakan dengan barang yang quality profesional ya Xrite contohnya seperti kalian tahu Xrite itu harganya ya you know di atas sejutaan paling murah pun 500 ribu ke atas nah ini kan bikin sendiri nggak bisa disamain dong ya kan nah di sini gua akan menjelaskan gimana sih perjalanan gua ya untuk melakukan eksperimen color checker kali ini ya bisa kalian lihat di sini ada beberapa batch ini adalah batch terakhir batch tiga nah dua ini adalah dua batch batch berbeda ya gua bahas dulu dari bet1 nah kalau misalkan kita buka defectorskop itu kalian pasti akan menemukan yang namanya chromatic city atau misalkan kalian menggunakan DaVinci Resolve kalian pasti tahu yang namanya chromatic city nah dalam chromatic itu itu ada enam biji chromatic makanya disebut six chromatic di sini gua juga bikin versi six chroma ya ini six chroma oke nah kalau misalkan kita lihat defectorskop itu enam chroma ini ini mewakilkan setiap titik ada defectorskop misalkan ini yellow red magenta blue cyan dan green nah kalau misalkan kita menggunakan ini aja kemudian kita masking bagian ini kita akan bisa menyeimbangkan setiap chroma yang ada defectorskop kalau misalkan gambar kita ternyata Oh hijaunya terlalu dalam nih ya color depth hijaunya terlalu dalam itu sebelum itu sebenarnya bisa kita perbaiki di kamera tapi yang kadang orang enggak style yang namanya kalau dep boro-boro color depth color face aja orang banyak nggak tahu kalau face gamma dan lain sebagainya banyak orang enggak tahu Nah salah satunya untuk menyeimbangkannya itu adalah kita menggunakan chroma di sini oke misalkan kita ngambil gambar ya misalkan merahnya terlalu Oh terlalu merah gitu ya udah nanti kita tinggal perbaiki aja menggunakan HSL si merahnya ini kita turunin saturasinya kayak gitu atau misalkan kita tidak ingin menggunakan saturasi kita juga bisa menggeser warnanya menggunakan tim dan web balance ya gak Oke ini buat pengenalan ya dan ternyata selama gua melakukan eksperimen ini ternyata ya kalau cekersper ini tidak bisa sembarang di print Oh my goodness cukup-cukup banyak gua keluar buat eksperimen ini luar biasa sih cukup terus menguras dompet tapi enggak papa demi sains ya for science soalnya kalau nggak gitu ya enggak tahu gitu dan setelah gobrowsing-browsing ternyata banyak orang yang menggunakan pantun ya kalau misalkan kalian bisa grafis atau misalkan kalian pernah kuliah di DKV kemudian desain interior ataupun desain fashion anak KTM ya kriya tekstil pasti kalian kenal yang namanya pantun ya pantun card nah pantun ternyata ada beberapa seri tentu saja ada angkota ada kotak dan lain sebagainya karena itu akan berbeda kalau bedanya akan berbeda ketika kalian desain menggunakan pantun itu yaitu adalah standar dari warna yang kita gunakan dalam desain grafis nah ternyata itu juga akan ngaruh ketika kita print ya berbeda kalau palet berbeda kalau space itu akan berbeda hasilnya ketika kita ternyata print ya dari situ aja itu udah beda nggak bisa gitu loh sulit namanya tadi cerita ya kalau misalkan browsing-browsing kalian bisa menggunakan pantun card misalkan pantun kalian nganggur nih ada pantun nganggur nih potong tapi pantun ke sendiri harganya dia di dua jutaan bro dua jutaan apalagi yang seri yang lengkap misalkan yang seri angkotet gitu ya angkotet lengkap kalian tempel jadiin ini bisa aja sih bisa aja tapi kalau misalkan kita nilai secara value yang mending kita beli ekstrad langsung aja ya kan sama-sama dua juta nya gitu Nah akhirnya gua menggunakan color palette pantun yang ada di Corel draw Nah gua masukkan color palette pantun kemudian gua print Nah setelah gua print ternyata beda kertas itu pun akan beda reproduksi warnanya banyak belajar gua dari eksperimen ini banyak banget beda kertas itu berbeda reproduksi warna beda finishing itu akan berbeda dari kontras dan reproduksi warna beda mesin juga itu akan berbeda reproduksi warnanya karena gini setiap mesin itu punya driver yang berbeda Oke mesin Jepang misalkan sama mesin Jerman itu berbeda driver drivernya pun juga akan menerjemahkan warna itu berbeda caranya ada mesin yang harus kita convert dulu semua ke CMYK itu baru akurat warnanya masalahnya ketika kita ngobrol soal di standar tertentu misalkan di Seven online Seven online ini basicnya adalah RGB ini kita nggak bisa reproduksi dengan CMYK nggak bisa ya jadi mesinnya pun tertentu yang bisa mereproduksi warna ini nggak bisa sembarang mesin jadi file nya itu juga pun harus RGB dan RGB nya itu harus bisa ditranslate oleh driver mesin tertentu yang bisa mentranslate dengan benar dan akurat baru kita bisa gunakan dia sebagai color checker jadi nggak sembarang gitu kalau misalkan kalian bandingkan aja ya ini ini udah bedain loh ini abu-abunya ini sama abu-abu ini beda Oke beda mesin nggak bisa nggak bisa tapi kalau misalkan kalian ingin bikin sendiri tentu saja silahkan intinya gua sudah jelasin gimana sih basicnya nah disini gua menggunakan chromatic ya chromatic dan dibawah ini menggunakan pantun standar nah dari dua standar ini yang gua coba itu yang paling akurat digunakan itu adalah chromatic 50% karena disini gua bikin dua versi ada chromatic 100% artinya rednya ya full red ya kalau ini rednya setengah red dan ternyata memang chromatic 50% ini lebih akurat hasilnya kalau misalkan kita masukin untuk kalau checker dan juga warna frame ini ini nggak bisa full black nggak bisa full black ya ini nanti kalau misalkan full black nanti dibaca di vector scope nanti akan mengganggu ini baca tatan aja kalau misalkan kalian pengen bikin sendiri nah kemudian karena berbeda finishing itu akan berbeda kontras berbeda kedalaman warna makanya disini di bagian ini gua bikin laminasinya seperti ini ya glossy di bagian full itemnya ya karena gue lihat di beberapa video yang menggunakan X-ride itu si itemnya ini dia ternyata memang glossy kenapa glossy karena memang kalau misalkan kita menggunakan finishing glossy itemnya itu benar-benar bisa hitam banget cuman ada minusnya ketika kita menggunakan glossy kalau misalkan ini kita kita arahkan ke tembok yang warnanya krem kayak gua di ini ya maka itu akan kelihatan krem di sini ada refleksinya dong nah makanya gua nyari akal gimana sih caranya supaya itemnya dalam gitu tapi enggak glossy gitu akhirnya gua mendapatkan solusi menggunakan color space yang berbeda ya makanya disini hitamnya juga cukup dalam tapi nggak glossy ya kalau spesial beda karena gini setelah gua telusuri ternyata glossinya si X-ride itu itu tidak sama dengan glossy yang ada rata-rata di tepat nyetak di Indonesia gitu loh rata-rata nggak ada karena dia menggunakan soft gloss sedangkan di Indonesia itu cuman ada dua biasanya ada Dove atau matte istilahnya dan glossy udah nggak ada yang namanya soft gloss seharusnya ini menggunakan soft gloss jadi kalau menurut gua sih mungkin dengan merubah color space seperti ini ya ini harusnya cukup membantulah hitamnya yang akan kita coba di software Oke dan yang bed terakhir ini menurut gua juga ini adalah salah satu representasi yang paling akurat untuk dibandingkan dengan barang aslinya ya dan biasanya yang pertama kali gua perhatikan itu ketika gua membuat ini itu adalah chromaticity nya chromaticity nya bener nggak Apakah sayangnya benar-benar sayang nggak kalau misalkan pakai mesin ini sayangnya warnanya lebih hijau kalau ini lebih akurat sayangnya kayak gitu jadi mesin itu naruh ya bahan ngaruh color space ngaruh kertas ngaruh finishing ngaruh Oke itu buat catatan ya buat kalian misalkan suatu saat kalian pengen bikin sendiri atau misalkan kalian tertarik gua produksi ini buat kalian cobain silahkan komentar di bawah ya ini framenya gua laser ya jadi biar api gitu karena kemarin gue nyobain pakai penggaris potong sendiri hasilnya kacau jadi ini semua di laser ya biar halus jadi ini ada empat lapis di sini ada empat bagian depan belakang dan frame laser Nah kalau misalkan kalian penasaran pengen nyobain color checker buatan gua kalian tentu saja bisa komentar di bawah kalian penasaran nggak pengen nyobain color checker experimental kotak visual kalau misalkan banyak yang penasaran nanti gua akan produksi ya dan seperti gue bilang tadi ini adalah experimental tidak bisa digunakan untuk profesional use Oke sekian dulu pengenalan color checker dan bagaimana sih perjalanan eksperimen pengen gua tentang color checker ini kalau misalkan kalian ada pertanyaan langsung aja komentar di bawah si next time semoga manfaat dan terus berkarya ya ya